Pendekar bunga jilid sebelas tamat. Gerakan ia itu bukan main cepatnya, dan di saat itulah suara jeritan yang mengandung kengerian tersebut lenyap sama akali. Sekitar tempat itu jadi sunyi kembali. Engsong mementang sepasang matanya. Di saat itulah matanya yang jeli dapat melihat sesosok bayangan tengah berlari-lari di atas genteng dengan gerakan yang cepat bukan main. Engsong cepat-cepat menjejekan kakinya. Tubuhnya bagaikan terbang telah mencelat mengejar orang itu. Gerakannya bukan main cepatnya. Di dalam waktu yang singkat sekali mereka telah berlari-lari di atas genteng saling kejar. Orang yang memakai baju hitam singsat itu telah mengetahui bahwa dirinya tengah dikejar. Maka dari itu, dia segera juga mengetahuinya bahwa dia harus mempercepat larinya. Dengan tidak membuang waktu, dia telah mencelat-celat dari genteng yang satu ke genteng yang satu. Namun ketika dia tengah melompat ke genteng yang satunya dari salah seorang rumah penduduk, di saat itulah tau-tau di hadapannya telah muncul sesosok bayangan putih. Tentu saja dia jadi merandek. Ih berseru orang berpakaian hitam tersebut. Di pentang matanya, sehingga dia melihatnya yang menghadangnya itu seorang pemuda yang tampan dan memakai baju yang putih mulus. Siapa kau bentak orang berpakaian hitam dengan muka yang bengis? Memang wajahnya telah bengis bukan main dengan berwok yang kasar. Pemuda tampan itu telah tersenyum sabar dan tenang bukan main. Dia telah berkata, aku Shimadan bernama Eng Song. Di malam buta ini engkau telah menjadi seorang pembunuh. Apa kesalahan penduduk yang engkau bunuh itu? Muka lelaki berwok itu telah berubah seketika itu juga, tampaknya dia terkejut. Namun dengan cepat ketenangannya telah pulih kembali, dia pun telah berkata dengan suara yang dingin. Hem, setiap penduduk harus menyediakan aku 400 tel perak sebulannya sebagai pajak mereka tinggal di kampung ini. Tetapi ternyata masih ada yang suka membandel juga. Dan salah seorang yang membandel itu adalah orang yang baru saja kubunuh tadi. Tidak. Ada yang hidup jika berani menentang perkataan Sam Tau Kiyahyap, pendekar tiga kepala. Mendengar perkataan orang itu, Eng Song tersenyum tidak senang. Orang seperti ini merupakan penindas yang paling jahat. Maka Eng Song berpikir, manusia seperti ini tidak boleh diberi ampun. Baiklah. Aku jadi ingin melihat barapa tinggi kepandaian dari Sam Tau Kiyahyap kata Eng Song. Tentu saja Sam Tau Kiyahyap jadi murka bukan kepalang mendengar perkataan Eng Song. Dengan mengeluarkan suara rangan, tahu-tahu dia telah melompat melancarkan serangan. Pukulan yang dilancarkannya itu merupakan serangan yang mengandung serangan tenaga. Gua Kang yang bukan main kuatnya. Namun Eng Song tetap tenang-tenang saja. Diawasinya tangan orang yang tengah meluncur ke arahnya. Dan waktu dia melihat tangan itu telah dekat, dengan cepat dia telah menggerakkan tangannya. Tap dia sudah menangkap pergelangan tangan orang tersebut. Maka dari itu, disebabkan cekalan tangan Eng Song, tangan orang itu tidak bisa maju dan tidak bisa ditarik pulang. Eng Song telah mencekalnya keras bukan main. Dibarengi dengan suara bentakannya, orang yang bergelar Sam Tau Kiyahyap itu telah menarik pulang tangannya, tetapi entah mengapa, tenaganya jadi tidak ada artinya, tangannya itu tidak bisa ditarik pulang. Dia telah mengerang dan menarik pulang pulang tangannya. Namua selalu gagal. Dengan sendirinya, mau tidak mau di dalam hal ini telah membuat orang yang bergelar Sam Tau Kiyahyap jadi penasaran sekali. Apalagi dia melihatnya betapa Eng Song berdiri dengan bibir tersenyum seperti mengejek. Dengan mengeluarkan suara raungan yang keras dan bengis sekali, dia telah melancarkan serangan pula dengan tangan kirinya. Gerakan yang dilakukannya itu bukan main cepatnya. Maka di saat itulah, Eng Song telah bertindak. Dia telah menggerakkan tangannya dibarengi dengan suara bentakannya, rubuhlah Eng Kau. Begitu tangannya digerakkan dengan kera menghentak, maka tubuh orang yang bergelar Sam Tau Kiyahyap telah terpental melayang di tengah udara. Dengan diiringi suara jeritannya, dia telah ambruk di atas tanah dengan keras. Sam Tau Kiyahyap mengerang kesakitan, namun dia telah bangkit untuk melancarkan serangan pula kepada Eng Song. Namun pemuda Sima ini dengan ringan telah melayang turun dari atas genteng. Tanpa memberi kesempatan pada Sam Tau Kiyahyap, dia telah menggerakkan kedua tangan. Buk. Buk beberapa kali pukulan terdengar keras, diiringi oleh suara jeritan Sam Tau Kiyahyap. Segera juga terlihat, betapa tubuh Sam Tau Kiyahyap telah terpental keras bukan main. Maka, di saat itu pula tampak tubuh Sam Tau Kiyahyap mengejangkaku, gemetaran di atas tanah. Tampaknya dia menderita rasa sakit yang bukan main. Ternyata pukulan yang dilancarkan oleh Eng Song adalah pada jalan-jalan darah su tiang hiat dan mas yang belat. Kedua jalan darah itu telah ditotoknya sehingga pecah, dan telah menyebabkan Sam Tau Kiyahyap unta selamanya menjadi manusia bercacat. Inilah yang sangat mengejutkan sekali, namun kenyataan seperti ini, mau tidak mau memang membuat Sam Tau Kiyahyap jadi ketakutan. Apalagi dia merasakan betapa tubuhnya lemas tidak bertenaga sama sekali. Dengan mengeluarkan suara raungan yang keras, dia telah berusaha untuk berdiri. Namun gagal, sehingga pecahlah nyalinya dan lenyaplah keberaniannya. Dia telah berlutut. Ampunilah aku tai hiat, pendekar besar katanya cepat. Hem, seharusnya manusia seperti engkau harus dibinasakan, karena hanya dapat membuat susah orang belaka. Namun karena aku masih mengingat kau hanya melakukan semuanya ini hanya demi harta belaka, maka jiwamu masih kuampuni. Tetapi, di samping aku telah mencabut kepandayanmu, sehingga engkau menjadi manusia yang bercacat dan seumur hidup tidak bisa bersilat lagi, maka engkau juga harus berjanji untuk menjadi manusia baik-baik. Aku berjanji tai hiat, aku akan hidup secara baik. Hem, syukurlah kalau kau memang masih mau merobah tabiatmu yang buruk itu siapakah gelaran tai hiat untuk kenang-kenangan ku tanya Sam Tau Kiyahyap. Aku tidak memiliki gelaran. Dan membarangi dengan habisnya perkataannya itu, Eng Song telah menjejakan kakinya, tubuhnya dengan cepat bukan main telah mencelat di tengah udara, kemudian dalam sekejap telah lenyap dari pandangan matu Sam Tau Kiyahyap. Sam Tau Kiyahyap memandang dengan perasaan kagum bukan main. Dia heran sekali, pemuda yang berusia muda dan tampan buka main, ternyata memiliki kepandayan yang bukan main tingginya. Dengan sendirinya, mau tidak mau di dalam hal ini membuat Sam Tau Kiyahyap merasa kagum sekali. Eng Song sendiri telah kembali ke rumah penginapannya, lalu tidur dengan nyenyak. Dengan perbuatannya itu, tanpa disadari oleh Eng Song, dia telah menyelamatkan kampung tersebut dari gangguan Sam Tau Kiyahyap. Keesokan paginya, Eng Song telah melakukan perjalanan lagi. Dan selama itu, banyak peristiwa yang tidak adil telah diselesaikannya. Dan setiap ada orang yang lemah dan tertindas, selalu ditolong oleh Eng Song. Sehingga dengan cepat orang mengenal pemuda yang gagah ini. Karena Eng Soak belum memiliki gelaran, dengan sendirinya orang-orang yang pernah ditolongnya itu, dan melihat Eng Song sering mempergunakan gerakan dengan mementang kedua tangannya, lalu dari kedua telapak tangannya itu keluar gelembung-gelembung tenaga dalam, dengan sendirinya dia diberi gelaran sebagai pendekar bunga, karena gelembung-gelembung dari tenaga dalamnya itu bagaikan bunga-bunga yang tengah berguguran. Cepat sekali gelaran pendekar bunga itu dikenal orang, karena Eng Song banyak sekali melakukan perbuatan mulia dan membantu si lemah. Dan juga hal itu disebabkan kepandainya yang bukan main, dengan sendirinya menyebabkan penjahat-penjahat selalu dirubuhkannya dengan mudah. Dan Eng Song membenci kejahatan seperti membenci musuh buyutan. Dengan sendirinya, jika penjahat mendengar namanya, tentu akan menggigil ketakutan. Selama itu, entah sudah berapa puluh urusan penasaran yang diselesaikan oleh Eng Song. Dan selama itu pula Eng Song telah berkelana di dalam rimba persilatan. Pagi itu Eng Song tengah melangkah perlahan-lahan menyusuri jalan kecil yang terdapat di pegunungan Wuchie San. Keindahan alam di pegunungan tersebut benar-benar menarik hati di samping udaranya yang sejuk sekali. Eng Song melihat betapa batang-batang pohon yang liu yang memang banyak bertumbuhan lebat di sekitar pegunungan ini, bergerak-gerak dipermainkan oleh hembusan angin. Tampaknya indah sekali. Dan kenyataan ini telah membuat Eng Song jadi memandang dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Tetapi, mendadak sekali Eng Song melihat sesuatu di hadapannya sehingga dia merandek melangkah. Diperhatikannya benda yang menggeletak di tengah jalan dan diam tidak bergerak. Hati Eng Song jadi tercekat. Mayat berseru Eng Song. Ya, memang sosok tubuh itu tidak lain dari mayat dari seorang yang telah mati dengan care yang mengerikan bukan main. Kematian orang itu dengan menderita luka pada kedua tusukan pedang di dadanya, dengan leher yang setengah putus seperti juga leher itu akan copot dan batok kepalanya tergontai-gontai. Tentu saja Eng Song sangat gelusar melihat carep pembunuhan yang kejam seperti ini. Dia memeriksa keadaan mayat itu, lalu setelah itu Eng Song menggali tanah untuk menguburnya. Selesai mengubur mayat itu Eng Song melanjutkan perjalanannya. Namun, berjalan belum begitu jauh, di hadapannya menggeletak lagi sesosok mayat. Tentu saja Eng Song menjadi kaget dan terlebih kaget lagi waktu melihat mayat yang ada sekarang ini mati seperti mayat yang telah dikuburnya. Dengan gusar Eng Song telah mengawasi sekitar tempat itu. Dan tubuh Eng Song agak gemetar mengandung kemarahan yang sangat. Di saat-saat seperti itu, mau tidak mau memang Eng Song merupakan seorang pendekar yang selalu berdiri dalam garis-garis keadilan ini. Maka melihat kejadian ini dia telah mengambil keputusan untuk menyelidiki pembunuhan. Lebih-lebih ketika dia melihat langkah-langkah kaki bertapak di atas tanah, karena bekas. Tapak kaki itu merupakan tapak kaki berdarah. Dengan cepat dia telah mencelat ke depan. Berlari belum begitu jauh, dia telah melihat pula dua sosok mayat menggeletak di tengah jalan. Dan ketika Eng Song terus maju ke depan, dia telah menjumpai empat mayat lainnya. Tentu saja hal ini telah membuat Eng Song jadi kaget bukan main. Inilah pembunuhan besar-besaran katanya di dalam hati. Dan dia telah maju terus. Ketika itu dia tiba di dekat lereng gunung, di saat di sebuah tikungan, telah melompat. Sesosok bayangan dengan gerakan yang gesit sekali. Berhenti bentak sosok bayangan itu. Eng Song menghentikan larinya, dia telah memperhatikan orang yang menghadangnya. Seorang lelaki bertubuh tinggi besar, dengan badan yang tegap dan wajah yang bengis. Di tangannya mencekal sebatang pedang. Siapa Eng Kau? Mengapa berkeliaran di sini tegurnya dengan suara yang bengis? Aku Shimab bernama Eng Song. Secara kebetulan saja lewat di tempat ini. Hem, tentunya kau ingin menyelidiki segala apa yang telah terjadi itu, bukan tegur orang yang bersenjata pedang itu dengan suara yang dingin. Cepat kau menggelinding enyah dari tempat ini sebelum kau menemui kematian seperti orang-orang itu, karena kau masih terlalu muda. Eng Song bersikap tenang sekali, dia telah tersenyum manis. Mengapa orang-orang itu telah menemui kematiannya dengan care yang begitu mengenaskan sekali? Hem, itu urusanku. Eng Kau yang telah membunuhnya bukan? Lalu siapa pembunuhnya? Guruku menyahuti orang itu dengan suara mengandung rasa bangga. HMMM dimana gurumu? Sedang pergi. Maka dari itu, ku anjurkan agar kau cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Karena jika guruku telah kembali tentu engkau akan dibunuhnya seperti orang-orang itu. Eng Song merasa berterima kasih juga. Dia melihat lelaki bertubuh kasar ini bukan sebangsa manusia yang bengis, karena dia masih bisa merasa kasihan pada Eng Song dan menganjurkan untuk cepat-cepat berlalu. Maka dari itu, Eng Song telah memutuskan untuk tidak membinasakan lelaki ini. Mengapa gurumu membunuh-bunuhi orang-orang itu tanya Eng Song lagi? Mereka telah diwajibkan untuk datang menghadap pada guruku dengan membawa seorang gadis peranti menjadi selir dari guruku. Namun, kenyataannya mereka tidak mau, maka dengan sendirinya mereka telah dibinasakan. Hmm, kalau begitu gurumu terlalu gila paras cantik kata Eng Song. Karena guruku tengah melatih ilmu yang luar biasa, yang membutuhkan darah perawan. Mendengar perkataan lelaki ini, tubuh Eng Song jadi menggidik. Dia merasa ngeri sendirinya. Dengan cepat dia telah memandang sekeliling tempat itu. Namun di saat itulah Eng Song yang memiliki pendengaran yang sangat tajam, dapat merasakan betapa datangnya serangan angin halus dari belakangnya. Tentu saja pemuda ini jadi gusar dan kaget. Dengan cepat dia telah menggerakkan tangan kanannya menyempok dengan kuat. Buk terdengar suara benturan yang keras sekali. Namun kesudahannya Eng Song terkejut, karena tubuhnya terpental keras, dan punggungnya menghantam batu gunung. Untung saja tubuhnya tidak sampai terjungkel masuk dalam jurang. Dengan gusar Eng Song telah berdiri. Ternyata di tempat itu telah tambah seorang yang memelihara jenggot dan kumis sangat tebal dengan wajah yang kurus kering. Usia orang itu mungkin telah mencapai 60 tahun. Sedangkan lelaki yang tadi telah bercerita mengenai gurunya, telah melangkah maju, memberi hormat kepada lelaki tua itu. Suhu panggilnya. Hemorang tua itu hanya mendengus belaka. Dan metel lelaki tua itu lelah memandang tajam sekali pada Eng Song. Pemuda yang sombong, engkau tentunya yang bergelar sebagai pendekar bunga, bukan ditegur begitu oleh orang tua tersebut, Eng Song telah mengangguk. Tepat. Memang tidak salah katanya. Bagus. Hari ini aku bisa bertemu dengan kau. Aku ingin memperlihatkan kepadamu kepandayan yang sesungguhnya tinggi. Dan membarengi dengan habisnya perkatannya itu, dengan cepat orang ini telah menggerakkan sepasang tangannya, dia telah melancarkan serangan yang bukan main cepatnya. Dan yang mengejutkan Eng Song, adalah kekuatan tenaga dalam yang bukan main, yang menerjang ke arah Eng Song dengan pukulan yang dasyat sekali. Tetapi Eng Song juga bukannya berkepandayan lemah. Dia telah mengeluarkan suara seruan keras, dan kemudian telah menangkisnya. Buk. Dua kekuatan yang bukan main kerasnya telah saling bentur. Karena kali ini Eng Song menangkis dengan memergunakan kekuatan yang terhitung dan juga memang dia telah berlaku waspada, maka tubuhnya tidak sampai terpental. Namun biarpun begitu, Eng Song cukup terkejut sekali, karena dia merasakan betapa tubuhnya gemetaran ketika menerima serangan lelaki tua ini. Dia merasakan bahwa tenaga serangan lelaki tua tersebut sangat tangguh sekali. Dengan sendirinya, Eng Song juga telah mengambil keputusan untuk dapat menghadapi dengan berhati-hati, karena jika dia berlaku lengah, niscaya dia akan menghadapi bahaya yang tidak kecil. Cepat sekali, orang tua yang sangat kejam wajahnya itu telah melancarkan serangan-serangannya lagi. Dia rupanya sangat penasaran sekali melihat serangan-serangannya itu gagal. Namun saat ini, karena Eng Song telah mengetahui bahwa orang tua ini adalah manusia jahat, maka Eng Song telah mementang kedua tangannya. Dan disertai oleh suara bentakannya yang nyaring, dia telah mementang kedua tangannya. Dan suatu kejadian yang hebat bukan main, telah terjadi di saat itu. Karena tubuh lelaki tua itu telah terpental keras sekali, membentur dinding gunung. Dan celakanya, tubuh lelaki tua ini melesak menembus ke dalam batu. Dan waktu tubuhnya rubuh binasa di tanah, tubuhnya tercetak di atas batu itu. Dengan sendirinya, hal ini membuktikan betapa hebatnya kekuatan tenaga dalam yang dimiliki oleh Eng Song. Eng Song masih berdiri tegak di tempatnya. Sedangkan murid si lelaki tua itu yang melihat ini jadi memandang bengong. Dia seperti juga merasakan tenaganya dan semangatnya terbang meninggalkan raganya. Dan juga, di samping itu memang dia merasakan bahwa ia telah lemas tidak bertenaga sama sekali. Dengan cepat dia telah berlutut mengangguk-anggukkan kepalanya. Ampun, ampun kiehiap, pendekar, ampunilah jiwaku. Bangunlah kata Eng Song waktu dia melihat lelaki ini sesambatan. Aku mengampuni jiwamu, karena kulihat engkau bukan sebangsa manusia jahat. Tadi saja engkau masih bisa menganjurkan aku agar meninggalkan tempat ini, hal itu membuktikan hatimu tidak terlalu jahat-jahat amat. Tetapi sejak sekarang, kau harus merubah kerah hidupmu, tidak boleh meneruskan pekerjaan jahatmu ini. Kau harus hidup baik-baik. Baik kiehiap, aku akan mengingat seluruh perkataan kiehiap kata lelaki itu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya dalam berlututnya itu. Nah pergilah, kata Eng Song. Setelah mengucapkan terima kasih, lelaki itu telah pergi dengan cepat. Eng Song pun telah meninggalkan tempat itu, sedangkan mayat orang tua yang ganas itu menggeletak di atas tanah dan di atas batu gunung tampak bentuk tubuhnya tercetak dalam sekali. Perkampungan Susan Chung merupakan sebuah perkampungan yang sangat besar dan ramai, padat penduduknya. Dan juga merupakan kampung yang mirip-mirip sebuah kota, disebabkan bangunannya yang sangat besar-besar dan megah-megah. Di samping itu, perkampungan Susan Chung ini memiliki empat buah rumah makan yang sangat besar-besar dan juga sangat mewah, selalu ramai dikunjungi oleh tamu-tamunya. Di antara keramaian yang ada itu, tampak jelas sekali tamu-tamu dari berbagai golongan yang menghadiri rumah-rumah makan tersebut. Salah satu rumah makan yang paling amai dikunjungi pengunjungnya adalah rumah makan Fa Song Tiam. Rumah makan ini memiliki bangunan dua tingkat dan selalu meja-meja penuh terisi tamu yang datang untuk bersantap, maka dengan sendirinya, mau tidak mau hal itu telah membuat segalanya diliputi kesibukan yang sangat. Belasan orang pelayan juga telah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Mereka telah melayani para tamu dengan gesit dan ramah sekali. Tetapi di antara keramaian yang ada tiba-tiba telah terjadi suatu peristiwa di rumah makan ini. Karena di saat itu terdengar suara bohye diketuk berirama dan rumah makan ini telah didatangi oleh seorang huwes hiyo yang bertubuh gemuk pendek. Di tangannya tampak teo cekal sebuah bohye yang diketuk-ketuknya tidak hentinya. Dia telah memukul-mukul bohye itu dengan berirama. Dan juga segera terlihat betapa huwes hiyo tersebut telah duduk melintang menghadang di muka pintu. Tentu saja hal ini membuat panik orang-orang di dalam rumah makan itu. Tamu-tamu yang ingin keluar atau datang tidak dapat melalui pintu itu. Dan dengan sendirinya, telah menyebabkan keadaan jadi ribut sekali. Namun huwes hiyo tersebut seperti sengaja tidak mengacuhkan dan tidak memperdulikan keadaan yang mulai ribut itu. Dia telah terus juga memukul bohye di tangannya dengan berirama. Seorang pelayan yang bertubuh tinggi besar telah menghampirinya. Taisu mengapa kau duduk melintang di pintu, bukankah itu akan mengganggu orang? Orang yang ingin keluar dan masuk kemari tegur si pelayan. Aku meminta derma kata si huwes hiyo menyahut dengan suara yang dingin. Dan tangannya terus juga memukul bohye di tangannya itu. Si pelayan tampak mendongkol bukan main. Jika ingin meminta derma bukan dengan kera demikian cepat Taisu berlalu katanya. Dengan suara yang garang. Tetapi huwes hiyo itu seperti tidak meladeninya, dia terus juga memukul bohye di tangannya. Kalau memang Taisu tidak mau pergi, biarlah aku akan melemparkan kau dari tempat. Ini. Hem aku meminta derma kata si huwes hiyo, terus juga memukul bohye. Tentu saja si pelayan tambah mendongkol, tampaknya dia gusar sekali. Tetapi di saat itu tampak kasir rumah makan tersebut telah keluar dan membawa lima tel. Diberikan pada huwes hiyo itu. Kami memberikan derma ini kepada Taisu dan kami minta agar Taisu jangan mengganggu kami dengan kelakuan Taisu yang menghadang di pintu seperti itu. Si huwes hiyo telah melirik ke arah uang yang diangsurkan padanya. Dan dia telah berkata sambil memejamkan matanya lagi, lolap meminta derma sebesar lima ratus tel. Apa berseru si kasir dengan suara yang keras saking terkejutnya? Lolap meminta derma lima ratus tel. Mana mungkin itu berteriak si kasir? Si huwes hiyo sudah tidak mau mengacuhkannya lagi, dia telah memukul terus bohye. Tentu saja hal ini telah membuat pelayan dan si kasir jadi gusar. Dia telah mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali. Hem, jika memang demikian, kami bisa mengambil tindakan kekerasan, jika kau tidak mau menggelinding pergi kata si pelayan yang bertubuh tinggi besar itu. Tetapi si huwes hiyo tidak juga mengacuhkannya, dia telah memukul terus bohye di tangannya. Si pelayan telah habis sabarnya, dia mengulurkan tangannya mau menjambak jubah si pendeta untuk melemparkan pendeta itu keluar. Namun ketika tangannya terulur, dan di saat dia belum sempat menjambak, tiba-tiba si huwes hiyo telah menggerakan tangannya. Gerakan yang dilakukannya itu bukan main cepatnya, dia telah menyampok. Dan, luar biasa sekali, tubuh si pelayan yang tinggi besar telah terlantarkan, ambruk menimpah sebuah meja. Keras bukan main. Buk mangkok-mangkok telah bertumpahan, dan dua orang tamu yang lengah bersantap di meja itu tentu saja jadi terkejut. Mereka telah melompat berdiri sambil memaki-maki dan telah memandang mendelik pada si pelayan. Peristiwa ini telah mengejutkan si kasir rumah makan itu. Sedangkan si huwes hiyo tetap saja duduk di muka pintu memukul bohye. Dia terus juga tidak mengacuhkan keadaan di dalam rumah makan yang mulai panik. Pelayan yang bertubuh tinggi besar itu tampaknya gusar sekali, berdiri dengan muka yang mengis. Empat orang pelayan telah maju untuk membantuinya mengurung si huwes hiyo. Mereka telah menerjang untuk memukuli pendepak itu, namun dengan sekali menggerakkan tangannya, kembali keempat pelayan itu telah dapat dibikin terjungkel balik dengan keras. Tubuh si pelayan tampak berlumuran darah, karena mereka telah terbanting dengan keras. Seketika itu juga keadaan jadi kacau balau dan panik. Dan di saat itu, terlihat jelas sekali, betapa beberapa orang pelayan lainnya yang dengan gusar telah meluruk akan melancarkan serangan. Namun kenyataannya mereka telah kena direbuhkan juga oleh si huwes hiyo. Dan malah salah seorang pelayan, yang tadi bertubuh besar dan tegap itu, yang telah kena direbuhkan oleh si pendeta dengan nekat telah menerjang dan melancarkan serangan pula. Tetapi kali ini si huwes hiyo telah mengayunkan tangannya. Plak kepalanya kena ditepuk. Kontan kepala pelayan itu hancur berantakan, dengan sendirinya telah menyebabkan tubuh pelayan itu jadi terjungkel rubuh. Dan tidak bergerak lagi menggeletak tidak bergerak sedikit pun juga. Dengan sendirinya, tidak ada pelayan lainnya yang berani maju ketika melihat pelayan yang seorang itu telah binasa. Dan si kasir rumah makan juga jadi panik ketakutan sendirinya. Dia telah menghampiri si huwes hiyo. Tai su, jangan membalikan mangkuk nasi kami. Baiklah kami akan memberikan derma seratus cil kata si kasir kemudian. Hem lima ratus cil kata si pendeta. Dan bukan lima ratus cil perak, tetapi lima ratus cil emas. Hah muka si kasir rumah makan jadi berubah seketika itu juga. Lima lima ratus cil emas tanyanya dengan suara tergetar. Ya, lima ratus cil emas kata si huwes hiyo dengan suara yang keras. Mana mana mungkin itu? Kami dari mana uang sebanyak itu? Hem, kalau memang kau memberikan lima ratus cil emas, aku akan angkat kaki katanya kemudian. Tentu saja hal itu tidak mungkin tai su, karena kami mana memiliki uang sebanyak itu. Tetapi betum lagi si kasir menyelesaikan perkataannya, si huwes hiyo telah menggerakkan tangannya. Wut keras bukan main tubuh si kasir telah dilontarkannya. Tentu saja si kasir jadi ngeri bukan main, dia sampai mengeluarkan suara seruan keras. Dan tubuhnya telah terbanting di lantai. Si huwes hiyo telah memukul iboh ya itu pula, dan dia tampaknya tenang sekali. Karena pendeta ini duduk melintang di muka pintu, dengan sendirinya orang yang telah menjadi panik itu tidak bisa untuk keluar atau masuk. Saat itu, di sudut ruangan itu, di sebuah meja, duduk seorang pemuda yang berpakaian serba putih. Dia telah menyaksikan kejadian ini. Dengan tenang, pemuda ini waktu merasakan segalanya telah cukup, dia bangkit, menghampiri si huwes hiyo. Taisu, jangan bersikap begitu, jika memang engkau ingin meminta Dharma, mintalah secara baik-baik. Katanya sabar. Si pendeta membuka matanya, dia melihat yang menegur dirinya seorang pemuda berpakaian putih. Dia mendengus. Dan tidak mengacuhkan pemuda itu, si pendeta telah memejamkan matanya. Taisu, panggil pemuda ini yang jadi hilang kesabarannya. Jika Taisu tidak mau menyudahi segalanya ini, biarlah aku yang mengambil tindakan untuk meminta Taisu meninggalkan tempat ini. Mendengar perkataan pemuda itu, si huwes hiyo jadi membuka matanya. Dia telah memandang tajam pada pemuda itu, tanpa mengatakan suatu apapun juga. Hanya tangannya yang terus juga memukuli bohye. Pemuda berbaju putih itu telah tersenyum dingin, dia telah berkata lagi, terpaksa aku harus melemparkan huwes hiyo jahat seperti kau ini ke tengah jalan. Muka si huwes hiyo merah padam, tampaknya dia gusar sekali. Siapa kau hai bocah ingusan bentaknya. Aku si Madan bernama Eng Song. Hem kalau memang kau ingin main dengan lolap, silahkan kata si pendeta. Dengan suara yang dingin, kemudian dia telah memejamkan matanya lagi sedangkan kedua tangannya terus juga memukuli bohye. Pemuda yang berbaju putih itu, yang tidak lain dari Ma Eng Song, telah tertawa dingin. Hem rupanya Taisu memang keterlaluan sekali katanya. Dan membarengi dengan perkataannya dia mengulurkan tangannya. Namun belum lagi Ma Eng Song sempat mencekal baju pendeta itu, si huwes hiyo telah menggerakkan tangannya. Maksud si pendeta ingin menyampok seperti apa yang dilakukannya terhadap si pelayan. Namun Eng Song lain dengan pelayan itu, maka waktu itu dengan memutar tangannya, dia telah meloloskan diri dari sampokannya dan dapat mencekal baju si huwes hiyo. Pergilah. Dibarengi di agan bentakan Eng Song, tubuh si huwes hiyo yang tinggi besar itu telah berhasil dilontarkan ke tengah jalan. Jatuh ambruk di jalanan, sehingga si huwes hiyo merasakan kesakitan bukan main. Tentu saja hal ini telah membuat si huwes hiyo telah murka bukan main. Dia telah bangkit dengan gerakan yang gesit sekali. Cuma saja, seketika itu juga dia menyadarinya bahwa pemuda yang dihadapinya ini bukan seorang pemuda sembarangan dan memang memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Maka dari itu, dengan cepat si huwes hiyo telah melompat untuk menerjang. Gerakannya begitu cepat, dia bermaksud akan mencengkeram Eng Song. Tetapi Eng Song manajari menghadapi pendeta seperti ini. Dengan mengeluarkan suara tertawa dingin, dia menantikan tibanya serangan. Di saat itulah, ketika kedua tangan si huwes hiyo hampir dapat mencengkeramnya, dengan mengeluarkan suara seruan yang keras bukan main, Eng Song telah menyampoknya, dia telah mengibas dengan kekuatan yang bukan main. Tubuh si huwes hiyo jadi tergoncang keras dan terhuyung mundur. Di saat itu, dengan kuat sekali Eng Song mengulurkan tangannya. Plak dia dapat menghajar telak dada si huwes hiyo, sehingga tubuh si huwes hiyo jadi terpental di saat itu pula seperti daun kering belaka. Lalu ambruk di tanah dengan disertai suara jeritaannya. Dengan muka yang berlumuran darah, tampak pendeta ini telah merangkak bangun. Dia murka bukan main, sampai tubuhnya gemetaran keras sekali. Dan dia telah mengeluarkan suara bentakan yang keras bukan main sambil menerjang karena saking penasaran sekali. Gerakan yang dilakukannya itu memiliki hawa maut yang mengerikan. Dan juga huwes hiyo itu telah melancarkan serangan dengan jurus Itliong Potian, gerakan mana merupakan gerakan yang cukup berbahaya. Apalagi memang huwes hiyo yang tengah murka itu, telah menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya pada kedua telepak tangannya. Maka dari itu, dengan sendirinya telapak tangannya itu mengandung hawa maut. Tetapi Eng Song tetap berdiri tenang di tempatnya, sedikit pun juga tidak bergeming. Diawasinya telapak tangan huwes hiyo itu yang tengah meluncur datang. Dengan gerakan yang sangat cepat dia telah menangkap tangan itu. Rubuhlah kau bentaknya dengan suara yang nyaring. Dan tubuh si huwes hiyo bergoyang. Namun kali ini huwes hiyo itu tidak rubuh terguling, karena dia telah mengeluarkan tenaga dalamnya, sehingga tubuhnya tidak sampai terjungkel. Cepat bukan main dia juga telah menggerakkan kedua tangannya itu untuk ditarik pulang. Namun cekalan Eng Song ternyata kuat sekali, sehingga dia tidak bisa menarik pulang kedua tangannya itu, yang tetap tercekal. Begitulah, Eng Song bermaksud untuk mencekal terus dan merubuhkan huwes hiyo itu, sedangkan si huwes hiyo bermaksud untuk menarik pulang kedua tangannya. Masing-masing telah mengeluarkan tenaga mereka. Si huwes hiyo terkejut bukan main waktu merasakan cekalan telapak tangan Eng Song mengeluarkan hawa yang panas bukan main. Dan juga, di samping semua itu dia merasakan bahwa dari kedua telapak tangan Eng Song telah mengeluarkan uap bagaikan ada baranya. Dengan mati-matian huwes hiyo itu telah menarik pulang tangannya. Di saat itulah Eng Song telah melepaskan cekalannya, sehingga tubuh si huwes hiyo kehilangan keseimbangan tubuhnya dan telah terjung ke merubuh. Cepat bukan main, si huwes hiyo bergulingan di atas tanah. Waktu dia telah dapat berdiri kembali, dia tidak lantas melancarkan serangannya. Di tatapnya Eng Song dengan sorot metu yang bengis bukan main. Hmm, rupanya engkau memang seorang pemuda yang memiliki kepandayan lumayan katanya dengan suara mendesis. Siapakah sesungguhnya dan siapa gurumu? Ada urusan apa kau menanyakan guruku mentah Eng Song dengan suara yang tawar. Hmm, hari ini jika aku tidak ingat bahwa kau hanya ingin meminta uang dengan kera memaksa begitu, tentu aku telah mengambil jiwamu. Jangan terkebur anak muda. Tiang Liang Sian Su tidak pernah takut pada siapapun juga kata si huwes hiyo dengan suara yang dingin. Dan membarengi dengan suara bentakannya itu, tahu-tahu si huwes hiyo telah menghunus pedangnya yang sejak tadi tergantung di pinggangnya, tersembunyi di balik jubahnya. Sereo Eng Gak. Pedang itu berkilauan tertimpah ke khaya matahari. Di saat itulah, dengan cepat dan gerakan yang bagaikan kilat pedangnya telah menikam. Binasalah kau bentaknya. Tetapi Eng Song mendengus tertawa dingin, dia telah menggerakkan tangannya. Tap. Pedang si huwes hiyo dapat dijepitnya dengan sejari tangannya. Dengan cepat sekali pedang itu tidak dapat bergerak. Namun huwes hiyo ini juga tidak memiliki ilmu yang lemah, dengan cepat dia memutar membalikan pedangnya. Mau tidak mau Eng Song harus melepaskan jepitannya itu, karena kalau tidak mata pedang akan mengutungkan jari tangannya itu. Di saat pedangnya terlepas dari jepitan jari tangan Eng Song, di saat itulah si pendekta telah meneruskan tikamannya tanpa menarik pulang pedangnya lagi. Gerakannya yang dilakukannya merupakan gerakan yang luar biasa kuatnya. Dan pedang itu meluncur ke arah perut Eng Song. Tetapi Eng Song telah menggeser kaki kanannya, dengan gerakan pat kuasa meliong dia berhasil mengelakkan tikaman tersebut. Dengan gerakan yang tidak kalah cepatnya Eng Song mengulurkan tangan kanannya. Maksudnya akan menotok biji matu dari si pendekta itu, dia bermaksud akan mencongkel matu si huwes hiyo. Tentu saja si huwes hiyo yang bergelar tiang liang siansu terkejut bukan main. Dia mengeluarkan suara seruan yang keras dan telah melompat mundur. Gerakannya begitu cepat sekali, dan tubuhnya juga telah melompat sejauh beberapa tombak. Di antara kesempatan yang ada ini, Eng Song tidak mau membuang-buang waktu. Disertai siulannya yang panjang, tahu-tahu tubuh Eng Song telah meloncat ke tengah udara. Dan kedua tangannya di pentangnya, dia telah mengeluarkan ilmu pukulan bunganya, sehingga ketika itu tampaklah lembung-gelembung tenaga dalamnya telah berhamburan menghantam ke arah si huwes hiyo. Hal ini bukan main mengejutkan hati si pendekta, sehingga tiang liang siansu mengeluarkan suara pekihkan nyaring dan cepat-cepat telah melompat mundur. Gerakan yang dilakukannya itu juga memiliki kesehatan yang bukan main, karena pendekta ini yakin, jika memang terlambat mengelakannya, niscaya akan kena dicelakai oleh Eng Song. Tetapi Eng Song yang telah melihat sejak tadi bahwa pendekta ini ternyata memiliki tangan yang telengas, telah menjadi gusar. Maka dia tidak mau kasih hati. Di saat tubuhnya telah meluncur turun, kakinya menotok tanah, dan tubuhnya telah mencelat ke tengah udara melancarkan serangan lagi. Gerakan yang dilakukan oleh Eng Song bukan main cepatnya. Dengan sendirinya, mau tidak mau hal itu telah membuat tiang liang siansu jadi begitu ketakutan, dia telah menjatuhkan dirinya bergulingan di atas tanah. Gerakan yang dilakukannya ini memiliki kegesitan bukan main. Tetapi gerakan Eng Song lebih cepat lagi, karena pemuda ini waktu meluncur turun, kedua tangannya telah digerakan menghantam dengan pukulan jarak jauh. Hawa pukular itu mengandung kekuatan yang dasyat, sehingga debu dan batu-batu kerikil berterbangan. Si Hwes Hio yang telah terdesak begitu, tentu saja jadi kalap dan dekat. Dengan cepat dia telah menangkisnya, dia mempergunakan kekerasan pula. Gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang bukan main kuatnya. Dan juga, tenaga Eng Song telah saling bentur dengan tenaga Tiang Liang Sian Su. Buk, sekitar tempat itu seperti telah tergetar oleh benturan yang terjadi ini. Dan suatu kejadian yang mengerikan telah tampak, tubuh si Hweshyo telah melesak ke dalam tanah sebatas setengah tombak. Ini membuktikan bahwa tenaga serangan Eng Song bukan main kuatnya. Tubuh si Hweshyo Kakura mengejang tidak bernapas lagi. Dia telah terbinasakan dengan care yang mengerikan itu. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini dengan hati yang tegang, kali ini dapat menghela napas panjang. Hati mereka jadi lega. Dengan kematian Hweshyo yang jahat itu, berarti urusan telah menjadi beres. Dan kematian si pelayan yang bertubuh tinggi besar yang tadi telah dihajar oleh si Hweshyo berarti telah terbayarkan. Si kasir rumah makan, cepat-cepat telah datang menjurah memberi hormat. Dia mengucapkan rasa terima kasih syukur berulang kali atas bantuan dan pertolongan yang diberikan oleh Eng Song. Tetapi Eng Song tidak mau menerima penghormatan itu, dia telah menyingkir. Jangan banyak peradatan. Jangan banyak peradatan. Semua itu memang sudah kewajiban kita semua untuk memberantas manusia-manusia jahat seperti dia. Siapakah gelaran Tai Hiyap yang harum? Tanya si kasir. Aku tidak memiliki gelaran, dan orang-orang biasa menggelari aku dengan sebutan pendekar bunga dan setelah berkata begitu, Eng Song menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat untuk meninggalkan tempat tersebut disertai perkataannya. Selamat tinggal. Tubuh Eng Song dengan cepat telah lenyap dari pandangan mati semua orang yang berada di situ. Mereka sangat kagum sekali atas kehebatan pendekar bunga itu. Setidak-tidaknya mereka tadi telah menyaksikan betapa ilmu yang dipergunakan oleh si pendekar bunga merupakan ilmu yang langka di dalam rimba persilatan. Mulai saat itulah, nama Eng Song semakin membubung naik dan dikenal di dalam rimba persilatan sebagai pendekar bunga. Dan selalu pula disanjung oleh orang-orang yang mendengarnya. Semua pihak, mau pihak lawan atau kawan, selalu menaruh rasa hormat pada si pendekar bunga, Karena biar bagaimana memang kenyataannya si pendekar bunga memiliki kepandayan yang tinggi dan juga hati yang luhur selalu membela pihak lemah dan dalam keadaan tertindas. Tamat.